Wow, wow, wow. Nanti belum sejati kalau belum beli versinya dari Evosis. Betul, 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 betul. Udah masuk sih, udah ada Bandra, ada Xbox dan juga ada Chow di-ban oleh Bigatron. Which is good. Gak mau dikasih ke Daki ya. Juga di sini Xmeralda juga di-ban oleh. Oh, Kimmy. Harinya gak dikasih sama Bigatron. Kimmy. Kimmy. Kimmy is free. Gak pake lama, itu gak bakal pake lama sih. Langsung loh, kayak gak bikin langsung. Oke, Kimmy langsung. Ya, tapi di sini kesempatan Bigatron bisa ngambil ke arah Grog. Grog Kufra mungkin atau Grog Kaja yang masih kebuka banget. Pick off-nya enak banget kalau memang mau ngunci ke arah Kimmy nantinya gitu. Dengan Shadow Mask, Gale Force, dengan Divine Judgement. Kaja bakal sangat veronitize banget untuk ngincer ke arah Kimmy. Jadi itu pick yang bakal sangat bagus banget untuk tim Bigatron. Oke, sedangkan Bigatron, ya tadi kalau dilihat, oke. Grog Kaja di-pick, artinya kayak langsung nge-pick 2 summon. Apakah itu, apa ya, bagus buat Bigatron? Yang biasanya gini, Bigatron tuh pick-nya, oke. Karena Balik Kufra dan Grog, jadi Kaja bakal dilepas sama mereka. Apakah Infosifl bakal nge-pick aja di sini? Karena kalian lihat sendiri, Kaja itu adalah hal yang bagus. Terutama, apalagi ada Kimmy. Kayak, lu pasti sekalinya Divine Judgement, langsung di-branded sama Kimmy, langsung kena sama pelurunya. Demisnya gede banget. Bisa. Atau lu mungkin ada support lain selain Kaja di sini. Kayaknya bakal lebih karena Lunox nih. Lunox dan juga mungkin satu tank Terriza di sini. Oke, langsung saja betul ya. Langsung, tiga core-nya semuanya dipilih langsung oleh Infosifl. Dan di sini Bigatron. Tapi Terriza-nya biasa kalau di Infosifl lebih banyak arah support. Oh, langsung saja. Ini counter paling enak buat ngincer ke arah Kimmy sih. Langsung lompat Mirror Image, Blazing Duet. Ini tipikal banget. Kalau lu lihat Kimmy, lu pasti mau counter pake Cloud. Ya, berarti sekarang ada pengennya gimana cara Infosifl bisa nge-defense, bisa bertahan dari lompatannya si Cloud ini. Pasti decision making item-nya gitu. Entar dia mau ke arah Winter Trangkaian, kalau dia mikir ke arah Magic gitu. Atau entar coba mungkin ke arah Wind of Nature juga gitu kan. Ya, Terriza-nya kan possible sih buat Kimmy. Tapi kayaknya jarang banget gue ngelihat Kimmy pake Terriza-nya. Dan band ketiga masih dipikir oleh Infosifl. Apa yang masih di-band oleh mereka? Dia kan harus bisa nge-band Fighter sih. Ya, Diomor. Dan dia putus saja. Lompat akan di-band oleh tim Infosifl. Dan dikiturin Esports. Dia kan harus nge-band berarti salah satu support. Bisa nge-band Kaja, bisa nge-band Akai. Sebenarnya bisa ke arah hero-nya Aura sendiri juga sih. Masih ada sebenarnya. Lolita juga possible sih buat debate. Kayak. Nge-band ya? Iya bener. Akai sih kalau lu kayak gitu, mendingan Akai. Dibandingkan lu mikir ke arah Lolita, Akai paling wajar ketika lu ngelihat luminer, oh hero-nya belum kebuka gitu loh. Cuman kalau misalnya ngomong kayak gitu. Sebenarnya kalau mau save juga dia bisa nge-pika arah biji dari Infos. Dan kalau memang benar-benar mau enak lagi sebenarnya gak apa-elah. Lu main early aja tabrak terus. Oh tamus. Nah ini pilih oleh e-sports yang pasti bakal menjadi solo fighter disini. Karena berdampan dengan, mungkin possibly bakal berdampan dengan Terizla. Tapi ini Terizla, lu kalau liat disini bilang yang ngambil itu donkey. Apakah ini bakal di Terizla support? Gak tau kalau misalnya kayak gini masih bisa bertukar sih. Entah aura atau donkey yang bisa ngambil ke arah Terizla nya. Cuman kalau memang pengen main gak tau feeling gue bakal ada support hero gitu loh. Entah Rafaela sebenarnya masih bagus kalau memang mau ditaruh ke arah aluminer buat ngambil ke arah situ. Karena memang hero-nya tinggal sisa kalau mereka pengen ngasih ke donkey Lolita. Berarti mereka harus ngasih satu yang enak banget buat membantu set up juga. Dan kajar. Oke ini bakal ya bakal tukeran ini. Nanti bakal Lolita bakal dipake. Jadi sama donkey dan aura bakal ngambil. Tata Rizla nya iya. Bikin ya Teron satu match disini. Masalahnya match yang tersisa disini ada Guinevere, Gashen. Kalau memang mereka mau bermain ke arah sana. Gashen, Guinevere, Selina mungkin? Ya Selina masih mungkin buat dibuat sama Big Tron Esports. Cuma gini, Selina berarti targetnya cuma ada si Kimi doang. Dan tapi kayak gini. Kalau lu kayak Selina disini kayak assistnya dari Foss ada Lolita. Selina masuk langsung di stun sama Lolita. Dan bisa ditarik langsung sama defense judgment yang kajar gitu loh. Ya itu kan masih teori. Tapi kalau misalnya secara di lapangan kita gak tau apa yang bakal terjadi gitu loh. Makanya mereka ada sedikit ragu sih. Bagusnya se good idea sih. Oh Kagura. Kagura. Bakal di lock? Dan oke. Gimana? Gimana gimana ini? Kagura di lock oleh Gunung Esports dan... Sebenernya Kagura gak jelek. Bersnya bakal sakit banget ke arah Ivoz. Cuma masalahnya ntar positioning dari Kimi nya tuh susah banget buat dikejar sama Kagura sih menurut gue. Kimi nya susah buat di backdoor sama Kagura. Paling cuman yang bisa nginjar adalah Klub disini. Walaupun ada Kogemoga dari seorang Kagura pun gak akan bisa segampang itu nge-reach ke arah Kimi. Oke. Oke kita lihat. Tapi di BTW disini ada dua jumper itu ada Klub ada juga Kagura ya. Iya. Oke ini lah dia. Tandingannya kira-kira pendukung Evos nih. Suara mana pendukung Evos? Wah ini sebagai home team ini. Evos Esports selalu mengundang banyak fansnya ya. Bener banget. Tapi pastinya Biggetron gak kalah dong Biggetron. Biggetron suaranya mana Biggetron? Oh ada. Ada. Ini biasanya gak apa pak. Kata kasih home team untuk menunggu yang lebih ramai. Gak masalah om tim ini ada dia. Terima kasih kamu nanti lagi kira-kira. Oke Vela Jeff kalau lihat analisis sedikit. Siapa nih? Oh gue gak mau naruh ke siapa-siapa disini bener-bener susah banget. Tapi ini adalah game pertama dari best of 3 series antara Evos dan juga Biggetron presented by Black Shark. Dan wow ini langsung aja nih. Wow Joe langsung kena kedua orang disini power of nature nya. Dan pasti bakal langsung diusir langsung oleh One. Ya. Dan ini kayak bener ya kata-kata kita ya. Kata-kata lu bilang kayak kata analisis kita kalau mereka mainnya itu nabrak di movie pertama. Bener. Main nabrak-nabrak kan main galak-galakan gitu loh. Sama-sama punya. Oh. 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 Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my god. 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 Evos esports. Mengaum dari awal. Dan juga berhasil nyolong papi bawah. Di kaun-kaun satu kali ini kamera bravo disana. Lompatan dari Drip dan Aura. Harus tumbang bravo got the kill. Ya. Berhasil di shutdown tapi mereka kerugiannya cukup besar sih. Mereka bakal kelahan turret di atas. Buff di atas berhasil di ambil sama Evos. Dan dapetin first blood juga buat tim Evos. Oke dan turret. Oh. Gila. Luar biasa sekali. Hanya main di satu tumbang tapi Rack. Karena hati-hati karena dia gak boleh begitu serakah di tower di atas ya. Tapi itu tipe kalau permainan Rack dengan Kimi ya. Apalagi dia. Drip jumping in. Jangan butuh ngelompat kawan disana. Tapi ada boss yang mau digunakan. Odena bravo is slow. Bravo is slow. I'm slow. Sun Drip. It's going to draw. Wah ada penganggilan saat terhadap seorang Drip disitu. 2-1. Sebenarnya untuk Evos esports. Oh my god. Dan Rack disini udah mencapai level 4 ya di sisi atas ya. Dia udah nyampe level 4. Dan kalau kita lihat tadi. Itu sebenarnya dia bisa aja dive di arah atas untuk dapetin ke arah turunan. Cuma gak mau terlalu greedy disana. Dan kalau kita lihat Rack disini ngambil ke arah emblem jungle. Ini pasti bakal fokus ke arah turtle nya dan juga Lord nya terus-terusan. Digga Tron. Kalau katanya Donkey ketika lu ngadepin Kimi, satu key yang paling penting adalah lu gak boleh kehilangan terlalu banyak di awal. Oh dia dalam key. Bakal terkena trusing ball dari seorang Drip disitu, Joe. Datang membantu dia dan coba untuk mengejar. Coba untuk mengusir. Tapi gak masalah damage di turun tinggi dari Luminar dan bahkan Zoe Beat. Ada di boost disana. Dan kini Wan. Level 5 sendiri disana Wan. Doar biasa sekali emang. I think Rack udah level 6. Wow. Rack udah level 6 bahkan. Oh my god. Evos esports. Level 6. Level 5. Dan kan Bigger Tron disana masih mencoba untuk membalap level dari Evos esports dengan level 4. Juga level 3 disitu. Betul sekali. Dan Rack tadi udah berfoya-foya di atas. Berhasil mendapatkan objektif atas. Dia bertukar langsung ke arah bawah. Ini juga terjadi di match sebelumnya. Ketika dikasih Kimi Rack kayak gitu loh. Dia udah dapetin objektif atas. Bakal ke arah bawah. Dapetin objektif bawah. Bawah udah dapet. Dia bakal dapetin objektif tengah. Dan Evos. Dan Evos. Sini Joe. Sini dong. Tapi salah sekali gak kena. Sayangnya masih immunity dari seorang gerok berhasil. Membuat dia selamat. Yes. Dan bener-bener bisa survive banget. Dan Rack seperti yang gue bilang. Udah langsung ngehajar ke arah turret bawah. Gak pake lama. Ini bakal langsung diambil. Dan ini in. Force turret. Tadi Evos Eastport. Menit ketiga diambil oleh Rack. Ntar itu disini di bawah dalam. Kita wabah aja. Tapi One. Kamu cuman mengambil buffnya berhasil. Dia mengambil buff dari Biggeron Eastport. Oke. Dreams coming in. Into Fall Revenge. Tapi udah. Dreams bentuk dicicil sedikit. Oh ini damage sakit banget dari One loh. Iya. Karena dia tadi udah menggunain. Ada buff turtle juga. Pake chaos. Jadi chaos sakit banget memang di awal itu. Sakit banget burstnya. Tapi dia belum ngeluarin darkening chaosnya sih. Kalau misalnya dia ini bisa ngeburst. Bahkan tanknya pun bisa diburst dengan sangat cepat. Iya. Karena pada menit segini belum ngubilin ke Athena. Ini jam satu kayak dua kit saja. Ternyata bisa. Turretnya hancur. Second turret bagi EVOS Esports. Dan juga net worthnya sudah beda. 3300 net worth. Wow. Padahal ini baru masuk. Oh. Dan lagi One mendapatkan kill lagi terhadap seorang grognya disini. Dan EVOS Esports berminasi sejak awal permainan. Bener banget. Dan mereka akan menargetkan turret di arah tengah sebentar lagi. Sepertinya tapi Luminar. Sangat sekali masih miss tadi. Oh iya. Kayak sekali bagi Bruns ya. Kayak dia bisa men-solo hampir men-solo kill Bruns kesitu. Betul. Seorang Lolita. Betul banget. Dan lihat. Turret mulai digrogoti. Ini kehilangan yang cukup besar buat tim. Dreams, Star Wars Defense. BTR. Dicek Luminar disana. Luminar. Bersiap-bersiap ball digunakan. Dreams masih bisa kabur ke belakang. Masih bisa memberikan space yang cukup. Begitu teman-teman itu kabur. Ya tadi darkening chaosnya dibuka. Cuman mereka gak mau ngelanjutin sama sekali. Karena Bigatron langsung bersiap-siaga under Turret sih. Jadi bener-bener safe banget dari Bigatron. Turtle kedua. Berhasil di-secure lagi sama tim EVOV. Wah ini emang bener jauh dibilang mungkin. Ketakanlah kayak EVOVS eSports disini. Sejak awal dan mesti dibilang oke. Dia udah menit kelima. Artinya apakah dengan genre seperti ini EVOVS eSports udah pasti menang. Karena kalau dilihat dari trivia. First 5 minutes itu memenetukan siapa pemenangnya. Iya pak. Kita gak tau. Ini kayak Bigatron masih punya cloud. Yang emang space artist lead game. Lead game banget. Dan mereka belum mati gitu. Bener. Masih bisa untuk nyari farmingnya. Iya cuman kalo terus-terusan EVOVS melakukan ini bakal bahaya banget sih. Oh Dunky. Sebenernya Wan agak greedy untuk mendapatin kill terakhir ke arah Kufra nya sih. Kalo misalnya dia mundur dia masih bisa untuk survive. Dia yang penting dia gak mati gitu loh. Dan mungkin masih bisa kena maksimum charge dari Kimi nantinya gitu. Agak sedikit disayangkan gak jarak ke arah tank juga. Mungkin tadi kalo misalnya ngincer ke arah yang lain. Di sideline nya bisa mengeluarkan dan kening chaos. Mungkin bisa gak berus lebih cepet. Karena memang dia langsung di jump sama inferno nya si Tammuz sih. Dan ini lah dia. Kita bakal ngeliat disini. Oke. Demon Hunter Sword udah dipegang sama Branch di menit ke enam kali ini. Dan juga. Oke luminaire buka dengan luminaire. Hei. Dan ini di jump bukan saja. Tapi di jump bisa. Oh dan ini ada luminaire luat. Ini jangan menugun orang yang Zoeybit. Zoeybit dalam bahaya disini selamat. Tentara dari belakangan luminaire. Dan aura gak dekil kepada Zoeybit ternyata. Dan luminaire disini. Untuk men-shutdown Bravo. Tapi bravo punya hape yang begitu tebal buat bisa bertahan lagi. Dan EVOS e-sports mendominasi, Mempressure abis-abisan ke arah Biggie Tron e-sports. Dan Biggie Tron. Gimana caranya core dari sini Vela? Oke ini kemampuan early ya. Memang benar-benar dimaksimalkan banget sama EVOS. Kimi nya benar-benar gak ada yang nge-stop sama sekali. Sampai sekarang udah level 11 ya. Sekarang 1-0-3. Dan 3 kali turtle semuanya diambil sama tim EVOS. Udah pegang BOD doang sebenernya. Dibandingkan dengan ee... Daki. Oh hampirnya dapetin beras. Dari luminaire. Oke luminaire. Luminaire 4 lawan 1. Kenny survive. Oh my god luminaire. Skalahan 1. Skalahan dari luminaire. Membayar cukup pahit baginya. Tapi sebenernya kalo kita sadarin luminaire selalu ngakuin itu dari awal. Dan dia baru di burst out 1 kali. Dia selalu ngakuin itu dari menit awal. Dia selalu dive. Bahkan dive di tower. Di turret yang islahnya masih di depan banget gitu. Tapi dia tetep ngakuin itu dan masih bisa ngasih sesuatu buatin EVOS. Sedangkan dia di burst out 1 kali menurut gue bukan punishment yang gede-gede banget sih. Ya tapi at least kayak ngasih cahaya bagi Biotron di EVOS. Dapet kill. Oke. Oke dan Brunch disini walaupun dia belum dapetin kill sama sekali. Tapi dia memiliki 4 assist. Hanya dengan blazing weight yang dikeluarkan sama dia. Ya artinya kayak dia selalu ada setiap kill. Dan menurut gue ini adalah hal yang bagus buat Biotron. Kenapa? Karena disini Brunch berapatkan gold dari akhir juga. Betul banget. Betul banget. Jadi disini mulai menabung-nabung gold. Tapi berbeda level dari Brunch dan juga Rack adalah 4 level. Apalagi Rack level 13 disini luar luar biasa. 4 level berbeda disini. Dunkey Shadow Mask. Dengan emblem jungle nya luar biasa sekali. XP nya gede banget. Dapetin nya juga buat dia, buat bisa farming. Jungle juga cepet banget XP nya. Maksimum charge 40% HP dari Brunch langsung di burst. Kayak gitu aja dengan maksimum charge only dari Rack. Langsung Queen Swing juga disini gak mau di burst dengan cepet dengan adanya blazing duet dari Rack. Makanya langsung build ke arah Queen Swing dibandingkan dengan damage atau gak magical damage. Oke ini Bigetron kayaknya mulai dikandangin oleh EVOS eSports. Gimana biasanya masih dikandangin tapi kali ini robot yang dikandangin oleh EVOS eSports sendiri. Dan gini lho minyari bakal mendapatkan Joe disini bertemu tapi gak bakal mau engage karena buat apa. Gak ada teman-teman di belakangnya. Oke, oke. Lord resurrecting soon. Di sana apakah dia mau lompat ke arah Joe tapi terlalu berbahaya karena... Ini kayaknya mereka gak akan terlalu maksain untuk dive in ke arah Bigetron sih. Harusnya lebih memanfaatkan ke arah Lord yang udah respawn di sana. Iya ini sangat logis nih kali ya kalau mau ambil Lord duluan ini logis banget. Ini Bigetron harus bisa mengambil timing tepat apakah mereka mau kontes Lord ataukah mau farming. Iya. Karena di sini Bigetron ketinggalan cukup jauh yaitu 9000 gold. Oh tapi Lordnya sudah terlalu cepat. Di ambil EVOS eSports dan oh my god cepet banget parah Rack juga luminer. Coba kamu coba dua loh. Coba dua tapi bisa menempatkan Lord dengan sangat cepat artinya EVOS eSports ini akan men-spawn Lord di tengah. Joe! Damage sakit banget dari Rack kali ini. Bener-bener dia memiliki damage yang luar biasa terlalu sakit di arah tim Bigetron. Dikandangin ke dalem liat maksimum chance-nya doang. 40% dari SP nya Bruns. Oke Lordnya, Lord yang... Pertama akan ini. Pertama akan ini. Tapi cuma tuh dibatukan saja dipandung oleh ini. Joe is low. Coba tuh konjutan di mana. Dan oh my god. Ini karena Joe. Drognya tumbang. Karena tank bagi Bigetron esports. Dan ini Lordnya bakal masuk ke dalam base-nya. Dan bangkan. Berasa eSports juga kota datang. Di masuk ke depan. Tapi kapasitas langsung ada 19. Dari seorang. Polita. Dan oh my god. Love eSports as well. Bigetron esports. Mendapatkan. Harus ditimbulkan oleh EVOS esports. Dan EVOS esports. Mendapatkan game pertama. Pada pertandingan hari ini. Oh my god. Permainan yang sangat-sangat dimaksimalkan early game-nya sama EVOS kali ini. Benar-benar permainan yang sangat luar biasa dari tim EVOS. Dan kalau kita lihat sebenarnya tadi war terakhir. Kimi-nya benar-benar peringit. Gak ada yang bisa mengincer ke arah belakang. Ya. Apakah kayak gini. Tadi gue baru sadar. Kalau ternyata. Bigetron itu gak punya satu orang yang bisa disable yang reliable. Jadi gak punya kayak satu yang pasti lebih disable. Sebenarnya ada Kufra sama Krok. Tapi gak bisa dapetin momentumnya kalau gue rasa. Nah tadi gue lihat jadi. Kalau lihat tadi di mid game. Tadi dilihat game. Tadi barusan kayak kalau dilihat nanti di highlight ya. Iya. Itu kayak si Rack itu gak ada yang bisa ngemajuin. Gak ada yang bisa nabrak. Banget kayak Joe aja mikir-mikir mau nabrak kesana pasti tumbang. Karena Rack itu demi sudah sakit banget. Nah dia hasil akhir dari EVOS lawan Bigetron. Dimana Rack sudah level 15 dan juga punya 9000 network. Dan kayak udah wow. Wow ya. Di Koke udah beda jauh banget sih. Benar banget. Dan di sini Luminer sama Dunkey. Mereka pintar banget dalam permainan pick off dengan Shadow Mask-nya. Tadi gue udah sempet bahas ya pas draft pick ya. Iya. Kajal itu enak banget kalau lu mau nge-counter ke arah Kimmy sebenernya. Atau gak siapapun. Karena dia masuk dengan Shadow Mask. Dia langsung Shadow, Gale Force langsung-langsung Define Judgment. Lu enak banget di hit sama temen-temennya ya lu. Cuman sayangnya tadi gak diambil sama Bigetron.